Bila kita ikuti sukses sekarang Kita bakal ngobrol-ngobrol nih kena tentang jawaban itu Nah apakah dilaksanakan selanjutnya? Halo teman-teman TV Pramuka Salam Pramuka Salam Bertemu lagi di podcast Pramuka Di sini saya Fyrus bersama Kak Endang Halo Kak Halo Kendang di sini sebagai sekaligus ketua panitia dari Jambore Cabang tahun 2024 Oke Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat, gimana sebaliknya Fyrus? Alhamdulillah baik Kak Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol nih Kak tentang Jambore Cabang Jadi Jambore Cabang ini kan diadakan setiap 5 tahun sekali ya Kak? Betul Waktu tahun lalu itu sekitar tahun 2019 Itu di kalau gak salah di Borces ya Kak? Iya betul Saya mau nanya-nanya ini Kak tentang Jambore Cabang Di tahun ini tuh Jambore Cabang mengusung tema apa sih Kak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam Pramuka Salam Bersyukur kepada Allah pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk ya sedikit menyampaikan informasi kaitan dengan Jambore Cabang Ya Jambore itu kalau boleh saya sedikit paparkan itu adalah pertemuan atau sebuah pertemuan besar Yang dilaksanakan oleh kuartir dari mulai kuartir ranting sampai dengan nasional bahkan internasional Sifatnya lebih besar lagi seluruh dunia adalah pertemuan Pramuka Penggalang khususnya Penggalang Iya Jadi usia penggalang melaksanakan sebuah event besar namanya Jambore Nah Jambore itu diawali dengan tingkat ranting sampai dengan tingkat dunia Nah Alhamdulillah pada tahun ini kuartir cabang gerakan Pramuka Kota Bogor untuk yang ketujuh kalinya Ketujuh kali Jadi Jambore cabang gerakan Pramuka Kota Bogor ini untuk tahun 2024 yang ketujuh Dimana yang keenam dilaksanakan 5 tahun yang lalu di 2019 Tepatnya di Komplek Pendidikan Borces Ranca Bungur Kabupaten Bogor Demikian untuk kaitan dengan kegiatan Jambore cabang Baik Selanjutnya untuk di tahun sekarang pun ini sebuah kegiatan yang memang dinantikan Betul Oleh peserta didik kita yang berpangkalan baik itu SD, MI, SMP atau MTS yang berusia antara 11 sampai dengan 15 tahun Dan kita akan mengusung ceria bersama dan kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari 3 malam 4 hari 3 malam ya Kak Yang akan dilaksanakan tepatnya tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus 2024 Bertepatan dengan ulang tahun Pramuka ya Kak? Betul kita menjelang ulang tahun gerakan Pramuka itu diawali dengan pembukaan pada tanggal 13 nya Di tanggal 14 nya kita akan adakan kegiatan beberapa yang harus kami lakukan Pertama ya untuk peserta didik ya tentu dengan jadwal yang memang sudah ditentukan oleh Panitia Begitu juga nanti di dalamnya ada kegiatan Binawasa Dan di komisi-komisi yang lainnya yang memang sudah berkolaborasi dengan komisi-komisi yang ada di keluarga bergerakan Pramuka Kota Bogor Di antaranya ada ulang janji, ada renungan suci, ada hut Pramuka dan lain sebagainya Berarti banyak banget ya Kak dan pesertanya juga bukan hanya penggalang yang berkegiatan Tapi juga anggota dewasanya juga berkegiatan Betul banget Baik kan Nang, untuk tahun ini sudah ada perencanaan belum Kak? Lokasi jam cap tahun ini? Baik, untuk lokasinya sendiri kita sudah berorientasi dan survei beberapa tempat Di antaranya kita akan laksanakan berdasarkan petunjuk dan arahan Baik juga semacam studi kelayakan Dari tempat ini kita akan menggunakan sebuah tempat yang namanya Taman Tanah Sareal Campsite Yang tepatnya lagi di Jalan Soleh Iskandar Kelurahannya antara Kelurahan Sukaresmi dan Kelurahan Kedung Halang Atau Kedung Badak Tepatnya di Kecamatan Tanah Sareal Tanah Sareal ya? Iya, Kecamatan Tanah Sareal dan di wilayahnya Kota Bogor Kalau 5 tahun kebelakang ini atau tahun-tahun kebelakang ini Kita selalu menggunakan fasilitas yang ada di ya katakanlah lokasi saudara kita di Kabupaten Bogor Nah untuk tahun sekarang ada semacam inovasi tempat yang memang mudah-mudahan semuanya menjadikan sebuah sejarah Buat Kota Bogor melaksanakan jambore cabang ini di Kota Bogor Demikian Siapkan, Kakak sebagai Ketua Panitia pastinya ada target atau harapan untuk peserta yang akan menghadiri kegiatan Jamsap ini Sejauh ini ada perkiraan enggak Kak untuk pesertanya dari beberapa pangkalan atau ada target mencapai berapa peserta gitu Kak? Baik untuk target total dalam kegiatan jambore cabang yang ke-7 2024 ini Kita mentargetkan totalnya adalah 1.500 1.500 ini terdiri dari pesertanya sendiri itu target kita adalah 960 orang Yang di dalamnya ada ya katakanlah penggalang yang berpangkalan di SD, MI, MTS atau SMP Baik negeri maupun swasta itu hanya pesertanya aja targetnya 960 orang Selanjutnya ditambah dengan pembina pendamping dan pembina pendamping ini kurang lebih ya 150an Berikutnya pimpinan kontingen Jadi Kewarca berharap setiap peserta itu dipimpin oleh kontingen masing-masing ranting Dan jumlahnya kurang lebih 12 orang Karena di Kewarca Kota Bogor kan ada 6 ranting Jadi masing-masing diwakili satu ranting ini PIN Konran Putra dan PIN Konran Putri Dan panitia yang akan membantu baik itu pendukung, panitia inti, panitia penyelenggara itu kurang lebih 100 orang Sehingga kalau ditotas ya katakanlah kurang lebih 1.500 Itu yang terdiri dari yang saya sampaikan tadi rinciannya Banyak sekali ya kak Alhamdulillah Itu target tahun ini tuh lebih banyak dari tahun sebelumnya atau bagaimana kak? Nah memang untuk tahun sekarang lebih sedikit bahkan ya dibanding 2019 2019 itu kita sampai mencapai target 3.500 Wow banyak sekali ya Karena memang semua sekolah diintruksikan oleh SKPD yang membawahi bidang pendidikan Diintruksikan untuk mengikuti seluruh SD, SMP ataupun SMP Dan kenapa sebanyak itu? Karena memang arealnya, lokasinya mempunyai, memenuhi kapasitas jumlah itu Tetapi karena sekarang kita menyesuaikan dengan katakanlah kapasitas lokasi Terus juga anggaran sehingga kita akan memberikan yang terbaik buat anggota pramuka Walaupun memang secara kuantitas ya agak menurun dibanding 2019 Tetapi harapan kami walaupun pesertanya ini lebih banyak tahun 2019 Tapi secara kualitas mudah-mudahan tidak kalah dengan 2019 Dan itu harapan semua kami dari kuarcap gerakan pramuka Kota Bogor maupun peserta maupun intansi-intansi terkait Demikian Oke siapkan dan untuk kuantitas berarti lebih sedikit ya dari tahun sebelumnya Betul Dan mengenai jamcap ini pasti ada peserta yang menghadiri khususnya dari golongan penggalang Dan disini adakah seleksi dari persekolahnya itu atau perpangkalan Untuk mengambil peserta terbaiknya untuk diikutsertakan di jamcap ini Apakah ada seleksi atau bagaimana? Baik, kaitan dengan calon peserta yang akan menjadi peserta jamcap itu Kuarcap tidak menentukan harus dari mana, harus siapa, diseleksi atau tidak Karena ini bagian dari kinerjanya juga kuartir ranting Untuk menentukan apakah dari SDX, SDJ atau jumlahnya berapa kita akan terima Dari kontingen kuaran itu Nah apakah dilaksanakan seleksi, apakah ditentukan dengan kualifikasi, kriteria dan lain sebagainya Kita akan sampaikan di dalam persyaratan calon jambore cabang itu Contoh misalkan TKU peserta jamcap itu paling tinggi rakit misalkan Ya itu minimal dipenuhi oleh kuaran, oleh peserta Calon pesertanya Betul, terus misalkan syarat-syarat lain ya kita sampaikan ke kuaran nanti kuaran yang akan memutuskan Apakah memang peserta ini layak dengan persyaratan itu atau memang mengikuti target-target Juga kualifikasi dan kriteria yang ditentukan oleh kuaran sendiri Karena kenapa kita gak bisa juga membatasi seandainya kuaran sudah memenuhi persyaratan Terus kita dibatasi dengan hal-hal yang memang tidak prinsip ya kita akan berikan kebijakan Atas pertimbangan-pertimbangan itu Berarti tetap harus memenuhi persyaratan yang ada Betul, karena kita insya Allah di bulan-bulan ini akan laksanakan edaran pertama untuk jambore cabang ini Karena di beberapa kuaran pun ada yang sudah mempersiapkan Dan kemarin pun kita melaksanakan sebuah rapat koordinasi dengan para ketua kuaran Para unsur komisi yang ada di kuarcap kota Bogor untuk mensosialisasikan dan menyampaikan bahwa Bina Muda dan Satuan Karya ini sedang melaksanakan perencanaan jambore cabang Berarti sudah ada beberapa kuaran yang mempersiapkannya dari jauh-jauh hari ya pak Betul, karena memang jambore ini jangan hanya sebatas mengugurkan kewajiban Tetapi ini bagian dari program yang harus dilaksanakan oleh semua kalangan dan semua tingkatan Dari mulai gugus depan di kuartir ranting maupun kuartir cabang Siap kan dan ini juga jambore cabang sebagai salah satu persyaratan Garuda juga ya pak Betul, karena memang di dalam sebuah persyaratan mencapai pramuka Garuda Calon peserta seleksi itu harus ada event yang diikuti baik ranting maupun cabang Tentunya ini bagian dari mudah-mudahan target untuk peserta didik untuk mencapai pramuka Garuda Oke siap kandang Dan dengan peserta yang cukup banyak ini Seribu peserta itu masih tercukup Dibilang cukup banyak kakak Alhamdulillah Nah itu tuh pastinya banyak kegiatan yang harus mereka ikuti Termasuk anggota dewasa juga Dan kakak boleh ceritakan gak kak Ada apa aja kegiatan yang akan diikuti oleh para peserta tersebut Baik kegiatan ini terdiri dari kegiatan umum kegiatan khusus dan juga kegiatan rotasi Dari yang saya sebutkan tadi secara detail dan rinci kegiatan ini antara lain kegiatan satuan karya Jadi peserta yang kurang lebih 960 itu akan mengikuti kegiatan diantaranya itu Yang keduanya kegiatan bidang teknologi Baik itu teknologi terapan dan lain sebagainya Teknologi informasi digital segala macam Kita akan suguhkan kepada calon-calon peserta nanti yang akan mengikuti jambore Berikutnya kegiatan bidang wawasan umum Ya jadi wawasan umum ini adik-adik kita peserta jambore ini akan diberikan materi tentang wawasan umum Kriterianya bagaimana detailnya bagaimana ada di juklak dan juknis di dalam persiapan jambore itu Yang keempatnya kegiatan kecakapan dan keterampilan kepramukaan Tentu adik-adik kita yang ada di pangkalan SD, SMP dan seterusnya Ini sudah tidak asing lagi dengan kecakapan dan keterampilan kepramukaan Yang kelimanya kegiatan halang rintang dan ketangkasan Ini yang mungkin secara spesial jarang sekali kegiatan ini dilaksanakan di gugus depan Yaitu halang rintang dan ketangkasan Dimana di dalamnya nanti ada ketangkasan kaitan dengan olahraga Baik olahraga yang memang umum maupun olahraga yang memang sifatnya tradisional Berikutnya permainan tradisional khusus Ini ya permainan-permainan yang kaulinan baudak, kaulinan-kaulinan di perkampungan dan lain sebagainya Yang ketujuh pentas seni dan budaya Jadi peserta itu mempersiapkan pentas seninya dan kebudayaannya Baik itu nanti di setiap malamnya atau mungkin di akhir atau di awal kegiatan jambore Nah disini juga ada pentas seni dan budaya Nah budaya nanti kita akan tonjolkan pada saat karnaval kah Ya atau lain sebagainya Dan yang terakhir adalah pembinaan anggota dewasa Nah tadi udah disampaikan bahwa Tidak saja hanya peserta didik dalam kegiatan jambore cabang itu Tetapi orang dewasa atau anggota pramuka dewasa yang tadi sudah dikriteriakan adalah pembina pendamping, pimpinan kontingen Bahkan ya katakanlah kru yang memang mendampingi anak-anak kita peserta jambore ini untuk dilibatkan ke dalam kegiatan anggota dewasa Yang digawangi oleh Komisi Bina Wasa dan Pusdiklacab maupun Pusdiklacab Jadi tidak hanya oleh Bina Muda saja kegiatan ini tetapi berkolaborasi dengan kurang lebih 8 komisi yang ada di keluar cabang gerakan pramuka kota Bogor Baik Kak Endang, didengar tadi banyak sekali kegiatan yang harus diikuti oleh para peserta ya Kak Dan untuk tahun ini di bulan Agustus nanti bertepatan dengan hari pramuka Ada harapan gak Kak untuk di jam cap tahun ini? Adakah pesan atau harapan Kak untuk para peserta setelah mengikuti jam cap atau mengenai kegiatan tersebut? Baik, kami selaku pelaksana jambore cabang yang ke-7 2024 ini mempunyai harapan yang besar Pertama, dari sekarang mudah-mudahan pembina yang ada di bus depan mempersiapkan potensi baik kualitas maupun kuantitasnya Kenapa demikian? Ya kita tidak hanya supaya banyak tapi kualitasnya tidak ada Atau sebaliknya kualitasnya saja tetapi kuantitasnya ya katakanlah dipaksakan itu juga tidak baik Oleh karena itu baik kualitas maupun kuantitas harapan kami tetap tercapai dan terpenuhi Selanjutnya harapan yang kedua yaitu dukungan dari semua pihak dan elemen Baik itu pihak orang tua, pihak sekolah, kuartir ranting, kuartir cabang, SKPD, Polkopimda Ini harapan kami dalam pelaksanaan jambore cabang ini berharap banyak dari semua yang tadi saya sebutkan Berikutnya harapan ke depan dari hasil peserta jambore cabang ini bisa mengimplementasikan Bisa mengaplikasikan pengalamannya, pengetahuannya, keterampilannya, ilmu yang didapat dari kegiatan jambore cabang ini Sehingga ada istilah kalau di Jawa Barat ini karasa, karampak, katara dalam prinsip itu bisa dirasakan oleh pribadinya peserta jambore Juga hal-hal yang memang si anak itu belum dapat bisa didapatkan dalam jambore cabang ini Dan lingkungan yang sangat membutuhkan katakanlah karakter gerakan pramuka bisa dirasakan juga keberadaannya si peserta didik itu di lingkungan dan tempat tinggalnya masing-masing Siap kandang, terima kasih banyak dan semoga jam cap tahun 2024 ini dilancarkan dan bisa sukses ya kandang Terima kasih banyak kandang sudah hadir, saya virus dan kandang pamit undur diri, terima kasih telah mendengar sampai akhir dan salam pramuka Adik-adik anggota gerakan pramuka, keluar cap kota Bogor khususnya, lebih khusus lagi anggota pramuka penggalang Ayo kita ikuti sukseskan dan gaungkan kegiatan jambore cabang ke-7 tahun 2024 Sukses untuk kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih